Intro Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan berubah pikiran dengan Mastigan Sintayong akan tetap menangani Timnas Indonesia Senior di Piala Asia 2023 Hal itu diucapkan Iryawan dalam jamuan dan ramatama dengan pemain, pelatih, dan ofisial Timnas Indonesia di Hotel Firemont Keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia jadi faktor PSSI tidak menegredasi Sintayong ke Timnas Indonesia U20 Demikian, kemarin kami diskusikan kembali karena hasil luar biasa iya di Piala Asia 2023 jadi senior masih dipegang Sintayong kata Iryawan kepada wartawan Karena ditetapkan sebagai pelatih Timnas Indonesia Senior Iryawan tidak bisa menjamin posisi pelatih asal Korea Selatan itu di Timnas U23 Satu yang pasti, posisi Sintayong sebagai pelatih Timnas U20 yang akan tampil di Piala Dunia U20 2023 juga tidak akan diganggu Gogant Kalau Timnas U23 kita lihat nanti yang jelas Senior sama U20 sudah pasti Nanti kami berdiskusi dengan yang bersangkutan kalau beliau mau U23 silakan yang jelas Senior dan U20 dipegang Sintayong ucap Iryawan menjelaskan Sementara itu, untuk Indonesia kemungkinan maju sebagai tuan rumah Piala Asia 2023 belum ditetapkan PSSI akan menimbang dengan sesama bersama Komite Eksekutif Konsultasi ke AFC dan PIPA Kita tunggu dulu tuan rumah Piala Asia 2023 Kita wakus Piala Dunia U20 2023 Nanti berikutnya kita akan jelaskan masalah kita pos untuk Piala Asia 2023 Yang jelas Piala Dunia nomor 1 kata Iryawan menegaskan Pada pekan pertama bulan ini maupun Iryawan yang akrab di Sapa Iwan Bully itu Mengatakan Sintayong keteteran menangani 3 level Timnas Indonesia Senior, U23 dan U19 Karena itu juga PSSI dan anggota EXCO sepakan ingin Sintayong hanya fokus ke Timnas U19 demi Piala Dunia 2022 2023 dan meninggalkan Timnas Indonesia Senior Namun tunggu Sintayong menegaskan tidak akan melatih satu kategori usia Timnas Indonesia saja sebagaimana yang diinginkan anggota Komite Eksekutif PSSI Hal tersebut diungkapkan Sint setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Sint menjawab singkat pertanyaan soal kemungkinan hanya fokus di Timnas Indonesia Senior atau U19 Tidak akan Tidak akan satu Timnas saja kata Sint kepada CNNIndonesia.com Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.